Menjelang pemilu 2024, terjadi perang atribut di Jemberana. Merasa gerah dengan maraknya atribut yang dipasang para caleg, orang tidak dikenal memasang spanduk tandingan, seperti halnya di perempatan desa Baluk, Kecamatan Negara. Banyak baliho atau atribut caleg yang dipasang di sana. Di tengah-tengahnya kemudian ada spanduk yang bertuliskan apa yang Anda pernah perbuat untuk desa kami. Tidak diketahui siapa yang memasang spanduk tersebut. Seorang warga di Baluk Ibu Ayu belum lama ini mengatakan pemasangan spanduk tandingan ini kemungkinan karena begitu banyaknya atribut partai dan caleg yang dipasang sembarangan. Hal itu kemungkinan membuat warga gerah. Sementara ini pemasangan alat peraga kampanye atau APK masih banyak yang tidak mengikuti aturan. Banyak baliho dan spanduk yang mengabaikan peraturan daerah terutama mengenai estetika dalam pemasangan. Hasil pengamatan pada Selasa 9 Januari 2024 di sepanjang Jalan Denpasar hingga Gilimanuk mulai dari Melaya hingga Pekutatan, APK dipasang dengan paku di pohon perindang. Sejatinya penyelenggara pemilu setempat bersama Satpol PP Jemberana telah mensosialisasikan ke peserta pemilu mengenai tata cara pemasangan APK sebelum masa kampanye. Pemasangannya tidak diatur atau dibatasi jumlahnya, namun tetap harus mengacu perda setempat. Namun banyak yang melakukan pelanggaran perda, terutama memasang dengan memaku bahan APK, baik baliho maupun spanduk, di pohon. Di antaranya ada yang ditanam dengan kayu penyangga, tetapi banyak juga yang nekat dipaku di pohon perindang. Ketua Bawaslu Jemberana Madewidi Astra mengatakan pemasangan APK di titik lokasi pemasangan harus tetap menyesuaikan dengan perda setempat. Menurutnya, selain ada titik-titik yang dilarang, misalnya di jembatan, juga memperhatikan estetika sesuai perda. Pemasangan APK dengan dipaku di pohon, menurut Widi Astra, termasuk pelanggaran. Bawaslu akan mendata APK yang melanggar tersebut untuk ditindaklanjuti. Pihaknya menginventarisir APK yang termasuk melanggar dan akan rapat guna membahas masalah ini. Witari melaporkan untuk Denpost Channel Terima kasih telah menonton!